Tugas perorangannya udah Udah ya? Udah sama Fajar ya? Tugas ininya ya? Tugas perorangannya ya? Tapi Fajarnya belum join ya? Tugas perorangannya baru telatnya minggu ini ya Pak? Malam Pak. Malam. Kenapa? Kenapa Mas tadi? Tugas perorangannya telatnya minggu ini ya? Harusnya sih minggu ini hari ini ya? Untuk yang tugas perorangan, yang ngumpul di saya baru tugas perorang, Mbak. Tugas kapan sih? Minggu depan. Minggu depan berarti kalau tanggal 23 ya? Kira-kira ya? Kalau UTSnya ya? Nah setelesai UTS itu, kita ada perkulian lagi sih? Atau ada libur dulu? Ya berharapnya libur. Berapa lama? Kalau UTS biasanya langsung. Kenapa? Kenapa? Kalau UTS biasanya langsung. Oh jadi minggu depan itu langsung UTS ya? Terus setelesai UTS langsung perkulian lagi? Nggak ada liburnya? Alright. Udah. Gimana nih tugasnya? Masih belum malam semua ya? Yang perorangan yang ngumpul di saya baru 4 orang. 4 orang. Berarti kasih sampai akhir minggu ini aja lah ya. Sampai hari minggu jam 12 malam lah ya. Ya mungkin nanti Pak Donas mungkin bisa minta teman-teman segera mengumpulkan. Ya nanti saya bilang di grup. Paling lama hari minggu jam 12 malam ya. Nanti lewat dari situ. Nanti Mas Pajar kasih aja ke saya siapa yang udah ngumpul. Nanti yang segini nyusul ya. Nggak usah kasih lagi. Baik. Ini kita mulai aja kali ya. Iya Pak. Ini screen saya kelihatan nggak sih? Kelihatan ya? Kelihatan Pak. Untuk pertemuan kali ini nih. Pertemuan ketujuh nih. Kita bahas ini ya. ER tool relational mapping atau pemetaan Pemetaan dari model IR, IRM atau IRD ke model relational. Nah ini sebagai contoh ada satu diagram ya. Nanti untuk digunakan dalam pemetaannya. Jadi dalam pemetaan ini kita dapat asumsikan bahwa pemetaan akan membuat tabel dengan atribut bernilai tunggal atau sederhana. Jadi misalnya ada atribut multi-valued atau komposit. Dimana satu atribut itu nilainya banyak ya. Itu kita disederhanain jadi bernilai tunggal ya. Jadi kalau misalnya atribut multi-valuenya ada tiga nilai. Kita sederhan, berarti jadi dari tiga kolom dia ya. Jadi setiap nilai itu satu kolom. Yang dimaksud dengan atribut bernilai tunggal. Yang pertama itu rangka kerjanya atau rangka pertamanya itu adalah Pemetaan tipe entitas regular atau tipe entitas yang kuat ya. Strong entity ya. Itu ada pertama itu untuk setiap tipe entitas regular atau kuat dalam skema IR. Buat table yang mencakup semua atribut sederhana. Terus, berikutnya adalah pilih salah satu atribut kunci sebagai kunci utama. Jika kunci yang dipilih adalah komposit, maka himpunan atribut sederhana yang membentuknya akan bersama-sama membentuk kunci utama. Berarti kalau dia atributnya komposit untuk yang opsi kedua ini, berarti ya gabungan dari itu ya, jadi kunci utamanya ya. Yang ketiga yang berikutnya adalah jika beberapa kunci diidentifikasi selama desain konseptual, informasi yang menjelaskan atribut yang membentuk setiap kunci tambahan disimpan untuk menikupkan kunci tambahan di unit kata table. Jadi, ini jika kuncinya lebih dari satu, ya kalau misalnya mau menentukan dia kuncinya atau unit jadi tunggal, ya yang tadi itu disimpan juga buat nanti misalnya menentukan kunci tambahan yang lain. Ini ada contoh, pada contoh SSN di number dan P number sebagai kunci utama untuk masing-masing relasi employee, departemen, dan proyek. Jadi ini kalau kita lihat di gambar, ada tiga ya, entitas yang kuat ya, atau strong entity ya, ada employee, departemen, dan proyek ya. Yang ini dependent ini kan setiap entitas lemah ya, quick entity ya, karena dia kan dari notasinya dia, disini persegi panjang ganda ya. Jadi ada tiga ya, nah gambar kan ada tiga nih di sebelahnya. Kita bikinlah tablenya, di mana, table employee, kita bukain, terus kita masukin, berikutnya kita ubah jadi kolom, departemen juga begitu, proyek juga begitu. Kita lihat, di table employee, dia ada berapa sih? Nih, name ini kan, bisa disini. Name dia ternyata ada tiga ini ya, ada tiga nilai ya, jadi disederhana ini jadi satu nilai ini satu kolom. Di mana, untuk employee ini, kuncinya, kunci primary key-nya adalah SSN ya. SSN ini adalah primary key, yang lainnya adalah atribut sederhana. Terus untuk departemen, departemen itu ini, dia atribut kuncinya adalah number ya. Terus ada dua atribut nih. Satu-satribut sederhana, simple attribute name, yang satunya lagi location. Nah, karena dia multi-value, ini bisa dibikin dari satu table lagi sih sebenarnya. Karena dia multi-value. Nanti di langkah-langkah selanjutnya ada di jelasin. Karena dia multi-value, jadi dia dijadikan satu table. Karena kan ini tambangnya kan oval ganda ya, multi-value attribute ya. Jadi bisa diubah menjadi satu table lagi. Seperti ini, departemen location dengan kuncinya itu diambil dari departemen ya. Dari number, dari number, dari sini. Dari lokasi ini bisa dibikin sebagai kunci juga. Jadi gabungan, atau juga bisa enggak gitu. Gantung sih. Bebas ini penentuannya. Terus yang terakhir, project. Project itu ini. Project itu ada number sama location. Tapi di sini ditulis, ditentukan jadi satu ya. Kuncinya ya. Itu cuma pen number doang. Lokasi enggak dibikin jadi kunci sama name. Ini ada project name, project number, sama project location. Ini harusnya enggak lokasi. Lokasi ini sih harusnya bukan key. Ini harusnya hilang ini. Jadi cuma satu doang harusnya key-nya. Primary key-nya. Gambarnya mungkin ini dihapus aja nih location. Bukan atribut kunci, jadi number aja. Yang pertama itu kan kita, jadi ini untuk pemetaan yang tipe entitas yang strong entity ya, regular ya. Untuk langkah pertamanya ya. Terus langkah keduanya itu adalah pemetaan jenis entitas lemah. Yang pertama itu adalah untuk setiap tipe entitas lemah dalam skema IR, buat table R, dan sertakan semua atribut. Jadi kita buat satu table juga ya untuk entitas lemah ya. Terus yang berikutnya adalah sertakan atribut kunci asing di R, yaitu atribut kunci utama dari relasi yang sesuai dengan entitas pemiliknya. Jadi karena entitas lemah ini tidak dapat berdiri sendiri, dia kan punya, harusnya dia punya satu entitas kuat kan, sebagai ketergantungan terhadap entitas kuat ya. Jadi kita masukin nih, atribut kunci utama pada entitas kuatnya menjadi kunci asing di table-nya ini, si entitas lemah ini. Terus berikutnya kunci utama dari table atau ini adalah table entitas lemah adalah kombinasi dari kunci utama pemilik dan kunci pasial dan tipe entitas lemah. W jika ada. Jadi untuk kunci utamanya atau primary key-nya dari entitas lemah ini, kalau kita ubah jadi table, bisa kombinasi dari kunci utama dengan kunci pasial yang ada pada entitas lemah. Tapi kalau misalnya tidak ada kunci pasial dari entitas lemah tersebut, udah berarti kunci utamanya cuma satu aja nih. Ini bukan gabungan dari kunci utama dari table strong entity-nya atau dan kunci dari entitas lemahnya. Jadi cuma satu aja kunci utamanya, kalau misalnya dia tidak ada yang bisa kita ketukan untuk menjadi kunci utama di table lemahnya. Di entitas lemahnya. Nah ini ada lagi keterangan. Jika ada entitas lemah tipe E2, yang pemiliknya juga tipe entitas lemah E1, maka E1 harus dipetakan terlebih dahulu sebelum E2 untuk primary key-nya. Jadi kalau misalnya ada satu entitas lemah nih, terus di bawahnya entitas lemah ini punya turunan juga entitas lemah. Jadi di bawah di entitas lemah, turunan lagi entitas lemah. Berarti untuk memetakan primary key-nya untuk entitas lemah yang turunannya, ya kita harus petakan dulu entitas lemah yang pertama key-nya. Baru kita bisa dapat memetakan key-nya untuk entitas lemah yang kedua. Habisnya kan entitas lemah itu kan kalau ada di sini kan tetap bisa dijelaskan di sini, ada penjelasan di bawah kunci utama dari table ini, serta kan kunci asing dari area, kunci utama dari relasi yang sesuai dengan tipe entitas pemilik. Berarti karena dia entitas lemah, dan nggak bisa berdiri sendiri entitasnya, karena ketergantungan dengan entitas pemiliknya, berarti kunci utama dari, atau primary key dari entitas pemiliknya itu, dimasukin nih, jadi satu atribut kunci juga. Jadi atribut kunci asing di table entitas lemahnya. contohnya ini dependent nih, dependent ini kan ada entitas lemah nih ya, dimana atributnya ada empat nih, ada name, sex, birth date, dan relationship. Di sini mungkin di skema ini, name ini sebagai kunci utamanya si dependent ya, bukan kunci utama, sebagai key, key-nya dari entitasnya dependent. Maka kalau kita ubah jadi model rasional atau jadi table, kita ambil nih, defendant ini, entitas kuatnya siapa? Strong entity-nya? Employee ya. Employee itu, kunci utamanya apa? SSN ya. kemudian berarti kita setahkan tuh SSN ini, jadi kunci asing di table defendant, terus defendant name, terus masukin nih, dependent ini kan kunci-kunci, kuncinya dari si entity lemah tadi ya, terus baru masukin semua atribut-atributnya yang lainnya, sebagai kolom-kolom. jadi di sini dari table defendant ini, kita bisa mengetahui bahwa kunci utamanya atau primary key-nya adalah komposif ya, gabungan dua kunci, berarti kunci asing dari table pemiliknya sama kunci pemilik si table entitas lemahnya atau dependent ini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? untuk pemetaan jenis entitas lemah atau entitas kuat. Berikutnya adalah pemetaan tipe hubungan satu-satu atau tuan-tuan ya. jadi untuk setiap tipe hubungan binar satu-satu, maksudnya binar ini adalah ada dua entitas yang terlibat dalam hubungan T ya, hanya di dalam hubungan binar ya. Untuk setiap tipe hubungan binar satu-satu atau want-tuan dalam skema IR, pertama yang dilakukan adalah identifikasi entitas S dan entitas T yang sesuai dengan tipe entitas yang berpartipasi dalam hubungan. Ada tiga kemungkinan pendekatan dalam dalam ininya ya, dalam mengkometaannya ke model relasional ya. Pertama itu adalah pendekatan kunci asing atau foreign key approach. Untuk pendekatan yang pertama ini tuh, pilih salah satu table, misalnya S, sertakan kunci utama T sebagai kunci asing di S. Jadi, maksudnya di sini adalah salah satu table, misalnya katakan S lah, S ini misalnya ada dua table, S dan T ya. Kunci utama di T, dimasukin sebagai kunci asing di table S. Di sini ada lagi ke tangan. Lebih baik memilih tipe entitas dengan partisipasi total dalam peran S. Berarti dalam partisipasi total itu berarti setiap entitas dari entity set di S, katakanlah S ini ya, terlibat atau berpartisipasi dalam hubungan itu tersebut. Maksudnya partisipasi total ya, yang pernah saya jelasin sebelumnya. Lalu, yang berikutnya adalah sertakan semua atribut sederhana, termasuk atribut komposif. Kalau misalnya ada atribut komposif, dipecah lagi ya. Jadi atribut-atribut sederhana. Dari tipe hubungan satu-satu, satu banding satu, sebagai atribut dari S. Jadi, ini adalah pendekatan yang pertama. Terus pendekatan yang kedua dapat dilakukan dengan pendekatan gabungan table atau merge relation approach. Pendekatan alternatif dari tipe hubungan satu-satu adalah dengan menggabungkan dua tipe entitas dan hubungan menjadi satu table. Ini dimungkinkan ketika kedua partisipasi adalah total. Karena ini menunjukkan bahwa kedua table memiliki jumlah tipe yang sama persis setiap saat. Jadi, pendekatan gabungan table ini, jadi dua entitas atau dua, ya, dua entitas dipetain ke dalam satu table. Itu pendekatan gabungan table maksudnya. Jadi, dua entitas itu digabung jadi satu table. Terus yang berikutnya adalah pendekatan referensi silang atau hubungan table cross preference or relationship relation approach. Membuat table ketiga untuk tujuan referensi silang kunci utama dari dua table S dan T yang mewakili di pendekitas. Pendekatan pertama adalah ini ada keterangan sih. Pendekatan pertama adalah yang paling berguna dan harus dikuti kecuali ada kondisi kursus. Jadi, umumnya untuk pemeta anti perhubungan satu banding satu ini adalah mengelakukan dengan menggunakan pendekatan pertama, pendekatan kunci asing foreign key. Kalau untuk penjelasan nomor tiga, pendekatan referensi silang atau hubungan table ini, kita buat satu table baru di mana table baru ini kita masukin dua kunci utama dari satu kunci utama dari kunci utama S dan satu dari kunci utama T sebagai kunci di table baru ini. nantinya dua kunci utama itu akan menjadi kunci utama dari table yang terkejah ini atau table yang baru ini. Kita kira seperti itu ya. Jadi ya, berarti untuk pendekatan pertama ini ada dua table ya. Ada dua table di mana kunci asingnya itu ditaruh di table atau di table dari entitas yang kuat ya. Eh, dari entitas yang mempunyai partisipasi total. Kalau pendekatan yang kedua itu dua table tadi S dan T atau dua entitas tadi yang berubah jadi table dijadiin satu. Nah, kalau pendekatan yang ketiga itu berarti jadi tiga table ya. Entitas yang pertama, entitas T tetap sama, entitas T jadi satu table, entitas S jadi satu table. Terus satu lagi table yang ketiga itu adalah untuk untuk ini tujuan referensi silang kunci tujuan dan kunci silang ini ya. Korespondensinya ya, korespondensi antara table S dan T di mana isinya atributnya itu ada dua atribut kunci utama dari S dan T ya. Kunci utama S dan Kunci utama T dimasukin ke dalam table R. jadi itu sebagai korespondensinya antara table S dan T ada di tempat ini kalau kita lihat gambar di gambar ya yang satu banding satu yang mana nih kalau lihat gambar karena kan ini anggap tiga itu kan pemetaan untuk diperhubungan satu banding satu ya buat employer dan dependensi itu Pak yang employee sama dependent employee ke dependent itu kan satu banding banyak want to many satu N setiap ini harusnya karena disini harusnya zero ya bisa bisa nol atau bisa satu artinya berarti tidak semua employee mempunyai tanggungan tapi kalau employee mempunyai tanggungan dia bisa mempunyai tanggungan banyak satu banding satu itu cuma di manage gimana employee ke department dia satu banding satu yang lainnya ada satu banding N satu banding ini cuma satu banding satu itu adalah ini suara saya ke dalam teman-teman dengeran internetnya unstable gak stabil jadi cuman cuman info satu banding satu ya contohnya employee dan departemen jadi cuman ada satu tipe hubungan satu banding satu yaitu manage employee dengan departemen partisipasi departemen dalam tipe hubungan manage adalah total coba kita lihat di gambar partisipasi total itu adalah departemen ke employee dimana setiap departemen itu berpartisipasi terhadap employee setiap departemen sementara kalau di employee itu dia cuman garis ini cuman berpartisipasi pasial sebagian karena tidak semua employee itu mengatur departemen jadi yang berpartisipasi total adalah departemen disini karena dia yang berpartisipasi total kita ambil kunci utama dari employee SSN kita masukin ke table departemen sebagai kunci asing jadi bisa jadi berarti bisa dikatakan bahwa kunci utama dari departemen ini ada dua gabungan dari D-Number dan MGR SSN menambahkan kunci utama dari table employee sebagai kunci asing dalam table departemen dan mengganti namanya menjadi MGR SSN karena disini ditulisnya MGR SSN kalau ini mau diganti apa terus menambahkan atribut sederhana start date dari tipe hubungan manage dalam table departemen dan MGR start date sebenarnya ada atribut di tipe hubungannya start date atribut start date ditambahkan di departemen pemetaan untuk hubungan 1 banding 1 seperti inilah kira-kira table kalau pemetaan 1 banding 1 antara employee dan departemen jadi kita ambil kunci utama dari employee masukin ke table departemen sebagai atribut kunci asing atau kunci asing sudah nanti korespondensinya kalau kita korespondensinya antara ini antara antara kunci asing di departemen dan kunci utama di employee ini kan milahnya pasti sama tapi kalau misalnya untuk departemen kunci utamanya ada dua DOD number dan MBR SSN gabungan sampai disini mau bertanya kan lanjut ya di langkah 4 itu ada pemetaan tipe hubungan 1 berbanding banyak untuk pemetaan tipe hubungan ini ada dua kemungkinan ya pendekatannya yang pertama adalah pendekatan kunci asing atau foreign approach untuk setiap tipe hubungan 1 banding n regular atau entitas kuat yang pertama dilakukan itu adalah identifikasi table S yang memakai tipe entitas yang berpartisi yang berpartisi di sisi N di sisi menu lalu entitas yang di sisi menu itu kita bikin tablenya terus sertakan kunci utama dari entitas T atau entitas TET ini yang di sisi ini 1 sebagai kunci asing di dalam table S di dalam S berarti kunci utama di table di sisi yang 1 dimasukin sebagai kunci asing di table di sisi yang banyak yang berbanding banyak lalu ini dilakukan setiap instan entitas di sisi N terkait setidaknya minimal satu instan di sisi entitas yang satu dari tipe hubungannya terus langkah berikutnya adalah sertakan atribut sederhana atau komponen sederhana dari atribut komposit dari tipe hubungan satu berbanding N sebagai atribut S jadi kalau mis untuk satu berbanding banyak pendekatannya itu adalah seperti ini terus yang pertama untuk pendekatan yang kedua pendekatan terpresisi hilang atau hubungan table jadi disini membuat table terpisah R yang atribut kuncinya adalah kunci utama S menjadi kunci asing dan T untuk T dan sebaliknya jadi maksudnya yang pertama ini adalah kita membuat table terpisah table baru lagi dimana T dan S itu adalah table masing-masing terus kita bikin lagi table yang baru lagi table ketiga table R dimana isi atribut kunci utama pada table S dan table T itu sebagai kunci asing di table R berarti lalu kunci utama S menjadi kunci asing di T dan sebaliknya jadi di table S juga kita tambahin kunci utama T sebagai kunci asing di S di table T juga begitu sebaliknya kita tambahin kunci utama S menjadi kunci asing di table T lalu berikutnya adalah kunci utama R sama dengan kunci utama S maksudnya ini adalah kunci utama R ini sama dengan kunci utama S berarti gabungan dari kunci utama S dan T itu kunci utama di table kepisah tadi R jadi sama juga dengan di S karena di S ini kan sudah dimasukin kunci utamanya si T menjadi kunci asingnya terus ada penjelasan lagi opsi ini dapat digunakan jika sedikit tuple di S yang berpartisipasi dalam hubungan untuk menghindari nilai nul yang berlebihan di kunci asing kedekatan umumnya lebih disukai karena mengurangi di hubungan satu berbanding N satu berbanding banyak itu adalah pendekatan yang pertama pendekatan menggunakan kunci asing dimana penjelasannya seperti ini yang tadi saya jelaskan ini kalau misalnya ada satu berbanding N satu berbanding banyak kalau kita ambil dari table itu adalah regular ya regular berarti yang entity yang strong yang kuat bukan yang lemah kalau disini yang satu berbanding N apa aja ini tapi entitasnya yang kuat kalau misalnya satu berbanding N dari dari diagram ini yang hubungannya satu berbanding ada ada employee terhadap employee satu berbanding N ada juga departemen terhadap project kalau misalnya employee ke dependen enggak ya karena dia ada entitas yang lemah disini jadi ada tiga ya hubungan yang berbanding satu berbanding N works for control dan supervision supervision ada tiga ya selain itu enggak ada lagi ya karena ini satu berbanding banyak cuman dia ada pada entitas rumah karena yang dibahas di langkah itu untuk yang strong entity yang regular atas tang entity ada tiga ya nah untuk work for the number kunci utama dari table departemen sebagai kunci asing dalam table employee yaitu deno misalnya denumber kunci utama dari table departemen departemen kunci utamanya adalah denumber kunci asing di dalam table employee yaitu deno deno dengan denumber jadi di table employee dia jadi kunci asing sementara di tempat di departemen ini adalah primary key karena melihat dari langkah satu pendekatan yang pertama seperti itu ya sertakan kunci utama dari sebagai kunci asing dalam S ini dilakukan kunci utama dari entitas T sebagai kunci asing dalam S di mana S ini adalah di sisi N di sisi N di sini apa di sisi N nya ada employee project employee dan employee juga employee nah employee tadi kan employee di sisi N nya berarti kita tambahin di sini untuk departemen nya kunci utama departemen dimasukin jadi atribut baru di employee sebagai kunci asing terus untuk supervision 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 karena dia sisi satu banding N nya dan sisi menu dan sisi satunya itu sama-sama di satu table di satu entitas employee berarti kita tambahin juga satu atribut kunci asing yang diambil dari SSN misalnya contoh nama atributnya Super SSN terus yang terakhir adalah kontrol dipetakan ke atribut kunci asing D6 dari proyek yang merepresikan kunci utama di nombor departemen misalnya proyek ke departemen proyek D6 jadi diambil D6 dari departemen terus dimasukin ke proyek sebagai kunci asing jadi kunci asing ini yang kita ditaruh di masing-masing table yang di CCN itu akan menjadi korespondensi terhadap table utamanya yang mempunyai kunci utama utamanya misalnya kayak misalnya D number nih ada proyek kalau kita mau tahu nih proyek ini punya departemen siapa gitu ya kita melalui kunci asing ini kita korespondensi dengan table departemen dengan atribut D number tidak ketahuan berarti proyek ini punya departemen ini melalui inilah nanti hubungannya melalui kunci-kunci asing yang kita taruh di table untuk tipe hubungan 1 banding N disini ada yang mau tanyakan teman-teman intinya kalau dalam model relational ini hubungannya itu tidak secara eksplisit seperti kayak di di diagram secara eksplisit bisa melihat langsung hubungannya ditandai dengan gambar ketupat secara eksplisit bisa melihat hubungannya hubungannya apa tapi kalau sudah berbentuk relational atau berbentuk table hubungannya dia melalui kunci-kunci tadi yang kita taruh di antar table kita bisa tahu ini detail detail dari detail dari apa nya lawan itu apa gitu atau detail dari kunci asing tersebut apa aja sih misalnya kayak tadi untuk melihat projek disini kan cuma ada project name project number sama project location kan terus ada number ini kan untuk departemen nya misalnya projek ini departemen siapa gitu kan untuk melihat detailnya melalui ini kunci ini kita korespondisikan dengan kunci yang ada di departemen jadi kita bisa melihat nih oh ini projek ini punya departemen ini namanya apa terus di kepala lain oleh siapa dimulai dari kapan departemennya kira-kira gitu ya untuk melihat detailnya terus yang berikutnya adalah pemetaan tipe hubungan many to many adalah dalam model tradisional tanpa atribut multi nilai satu-satunya pilihan untuk hubungan many-to-many adalah opsi hubungan table atau dekat di silam atau kita buat table baru ya table ke-3 ya untuk hubungan itu yaitu pertama untuk setiap hubungan many-to-many binar R yang saya bilang dua entitas ada dua entitas yang terlibat dalam hubungan buat table baru S untuk mewakili R ini kita buat satu tab baru terus berikut kita sertakan sebagai akribut kunci asing di S kunci utama table yang mewakili tipe entitas yang berpartisipasi jadi table baru S tadi yang mewakili hubungan jadi misalnya table barunya table S terus sertakan atribut kunci asing di S kunci utama table yang mewakili yang berpartisipasi misalnya table yang berpartisipasi itu misalnya M dan N juga misalnya contohnya berarti kunci utama di M dan kunci utama di N disertakan di table yang baru S sebagai kunci asing kombinasinya akan membentuk kunci utama S berarti kombinasi dari dua kunci asing tersebut yang pemiliknya ada M dan N itu menjadi kunci utama di S lalu berikutnya adalah seritakan atribut sederhana dari tipe hubungan M dan N atau komponen sederhana dari atribut komposit sebagai atribut S selanjutnya adalah kita menyertakan atribut atribut sebagai kolom di table S perhatikan bahwa kita tidak dapat merepresentasikan tipe hubungan M dan N dengan atribut kunci asing di salah satu table yang berpartisipasi seperti hubungan 1 banding 1 atau 1 banding N karena rasio karenianitas ini kita membuat hubungan table yang terpisah jadi untuk tipe hubungan 1 berbanding 1 atau tipe hubungan 1 banding N kita bisa kita bisa cuma menentukan misalnya kayak di N ini tidak perlu kita buat satu table baru lagi jadi tinggal kita masukin saja misalnya berbanding N yang tadi sebelumnya saya jelasin berarti tinggal kita masukin kunci asing yang di table di sisi 1 kunci utamanya kita masukin jadi kunci asing di table di sisi N seperti yang tadi untuk hubungan 1 banding banyak 1 banding N begitu juga 1 banding 1 tapi kalau untuk rasio karenianitas banyak banyak berbanding banyak kita harus tidak membuat satu table baru karena kalau misalnya banyak kita tidak membuat table baru itu tidak akan kondisinya tidak bisa contohnya seperti ini kalau kita lihat di contoh di contoh diagram yang karinalitas yang tingkat hubungannya atau hubungan antara entitas itu banyak itu adalah cuma satu hubungan works on di mana entitas employee entitas project yang tidak ada ini pemetaan pemetaan itu menyebabkan kunci utama dari project dan sebagai kunci asing di works on yang terlibat yang berpartisipasi di hubungan ini dimasukin sebagai kunci asing di table works on karena ini satu table kita berterkisa untuk korespondensinya antara project dan employee dan mengganti namanya masing-masing menjadi pen SSN kita lihat di gambar ini kunci utama di project adalah pen number kunci utama di employee adalah SSN yang berarti kita masukin di table baru on SSN dan pen sebagai kunci utamanya berikutnya adalah mengintakan attribute hours di work untuk memilih atribut hours dari tipe hubungan ini ada atribut ternyata ada atribut ini kita sertakan juga atribut di table baru di table yang ketiga kunci utama dari table work adalah kombinasi dari atribut kunci asing SSN dan panel ini adalah kunci utamanya penting opsi propagate atau cascade harus diberikan pada kunci asing dalam table karena setiap instant table memiliki ketergantungan keberadaan pada masing-masing entitas yang terkait ini dapat digunakan untuk on update dan on delete jadi misalnya ada kunci utama di table employee 123 atau kunci utamanya 123 spesial itu berurutan terus disini misalnya di project number kunci asingnya kunci utamanya di project itu adalah ABC misalnya kita berurutan ABC disini angka 123 disini huruf 1 ABC jadi sama-sama ada 3 record disini ada ada gabungan antara kedua tadi 123 dan ABC misalnya salah satu kunci misalnya salah satu record di table employee dengan SSN-nya 1 kita hapus otomatis disini juga harus kehapus atau tadi atribut kuncinya tadi kita misalnya yang 1 itu kita update jadi 4 nah disini juga harus update jadi 4 dimaksud disini dengan on update on delete jadi harus diberikan pada kunci asing dalam table karena setiap instan table memiliki ketergantungan keberadaan masing-masing ya karena nggak mungkin lah kalau kita mikirnya disini yang tadi kunci kunci utamanya 1 terus kita hapus kunci utamanya 1 tapi disini masih ada yang kunci asingnya yang 1 gitu mau nggak mau disini harus juga dihapus atau kalau misalnya disini kunci asingnya yang tadinya 1 diupdate jadi kunci asingnya jadi 5 disini juga kunci asingnya yang tadinya 1 diupdate jadi 5 disini ada update on update on delete sama seperti di projek juga misalnya di projek ini kunci utamanya tadi A diupdate jadi D disini juga harus secara lama jadi D walaupun kita mau di yang tadi kunci utamanya yang di projek ini yang tadi kita lihat disini juga record yang kunci utamanya yang kunci asingnya A harus ke delete juga ada kegantungan kan terhadap dua table ini untuk kunci utama dari table work phone ini untuk pemetaan yang many to many ke dalam table ada yang mau ditandakan teman-teman halo lanjut nah ini pemetaan atribut multi-value terus atribut multi-nilai A dari table K buat table baru R jadi misalnya ada atribut multi-nilai ini dari table K berarti kita buat table baru untuk atribut multi-nilai ini misalnya nama table barunya R ya table R ini akan menyertakan atribut yang berkorespondensi dengan A terus tambahkan atribut kunci utama K sebagai kunci asing di R jadi kalau misalnya di table kunci utama kunci utama K kita masukin juga sebagai kunci asing di R Karena kan si atribut ini kan yang kepunyaannya kan Kepunyaan si table K kan Dia tadinya kan di atribut Jadi dipecam menjadi table Karena ada atribut yang milihnya banyak kan Terus tambahkan atribut kunci utama K Sebagai kunci asing di R Berikutnya adalah kunci utama dari R Adalah kombinasi dari A dan K Jika atribut multimilai adalah komposit Yang dimasukkan adalah komponen sederhananya Contohnya seperti ini ya Deplication ya Deplication tadi yang sepertinya Yang tadi sebelum Dari skema ini Yang multifail itu ada location ya Jadi location ini jadi satu table baru Dimana kunci utama departemen Number ini dimasukin ke table barunya Si location ini Sebagai kunci asing Atribut deplication mewakili atribut multinilai location dari departemen Jadi ini karena Sebenarnya ini multifail ya Atau nilainya Lebih dari sati yang banyak ya Harusnya Nilainya ada 5 berarti ada 5 kolom lagi nih Tapi disini bikin satu aja Sebagai contoh aja Terus de-number sebagai kunci asing Yang mewakili kunci utama dari table departemen Karena yang de-location ini kan Kepunyaan dari table departemen ya Pecahannya dari atribut multinilai Terus di-compact atau dirubah Menjadi satu table Kunci utama de-location adalah Kombinasi dari de-number dan de-location Sebenarnya kunci utama ini sih Bisa bebas sih Kalau misalnya de-location yang kita Nggak mau jadi kunci utama Cuma de-number aja sih Nggak salah Ada apa-apa yang penting Kan disini udah menjelaskan bahwa Lokasi ini adalah punya si departemen ini Udah ada korespondensinya ya Terhadap departemennya gitu Ini juga dipasang ini Opsi propagate atau cascade-nya Di kunci asingnya Misalnya de-numbernya berubah Di de-table de-partemen Berarti de-table de-location De-number juga otomatis berubah Walaupun di de-departemennya Ada yang di-delete Berarti de-number yang lipat yang tadi di-delete Di sini di-de-breakation juga harus di-delete juga Secara otomatis Karena kan nggak mungkin lah Secara kalau kita mikir ke sehat Mungkin lah Departemennya udah nggak ada Tapi lokasi masih ada gitu Misalnya Berarti ya lokasinya harusnya udah nggak ada lagi gitu Karena departemennya udah nggak ada lagi kan Karena kan lokasi ini Adalah partnya dari setiap departemen kan Seperti itu kira-kira Jadi walaupun di-update ataupun di-delete Kunci utamanya di table de-departemen Berarti kunci asingnya juga Otomatis sih keikut ke-update Ataupun ke-delete Kira-kira seperti itu Berikutnya Pemetaan tipe hubungan N-aray N-aray Atau hubungan yang lebih dari Dua entitas ya Atau bisa Kalau unary kan itu Hubungan satu entitas ya Atau recursive Kalau binary Itu berarti dua Dua entitas ya Hubungan dua entitas Nah kalau di atas Hubungan dua entitas kan Ada yang Terneri ya Terneri Itu kan hubungan yang tiga Tiga entitas ya Satu hubungan Tapi ada tiga entitas yang terlibat Yang berpartisipasi Nah kalau untuk Pemetaan tipe hubungan Yang di atas dua Entitas yang terlibat Yang berpartisipasi Itu ada Ada khusus nih Di langkah tujuh Di langkah tujuh Untuk pemetaan Pemetaan tipe hubungan Seperti itu ya Langkah tujuh Menggunakan Pendekatan referensi silang Atau hubungan table Jadi kan kalau misalnya Pendekatan Referensi silang Atau hubungan table Berarti dia ada table baru kan Karena di langkah-langkah sebelumnya Sudah dijelasin ya Berarti untuk setiap tipe hubungan Di atas dua Di atas dua Ditas yang terlibat Atau kita bilang R lah Dimana N ini di atas Dibu-dub besar dari dua ya N ini menandakan Jumlah yang terlibat Dalam hubungan itu ya Dibu-dub besar dari dua Buat table hubungan baru S untuk S untuk Mewakili R Sertakan Atribut kunci Asing dalam S Yaitu kunci utama table Yang mewakili Tipe entitas Berpartisipasi Misalnya Ya sama sih Mirip-mirip seperti Yang sebelumnya sih Bikin satu table baru Terus Misalnya ada tiga table Yang terlibat Yang berpartisipasi Ketiga kunci utama Dari ketiga table tersebut Dimasukin ke table baru Sebagai kunci asing Berarti ada tiga kunci asing Di table yang baru ya Kira-kira seperti itu ya Terus Juga Sertakan atribut Sederhana Dari tipe hubungan N ini Atau komponen Sederhana Dari atribut komposit Sebagai atribut Dari S Jadi Dimasukin juga Terus yang berikutnya Kunci utama S Biasanya merupakan Kombinasi Dari semua kunci asing Yang merefrenjikan Hubungan yang mewakili Tipe entitas berpartisipasi Berarti kunci utama Dari table yang baru tadi Yang Yang kita buat Sebagai korespondensinya Sebagai korespondensinya Kunci utama itu Adalah Kombinasi ketiga kunci asing Yang dimiliki oleh Ketiga table Yang berpartisipasi Adalah hubungan ini ya Namun Namun Jika Pendala Kadalian Kadinalitas Pada salah satu Tipe entitas E yang berpartisipasi Dalam R1 Maka kunci utama S Tidak boleh menyertakan Atribut kunci asing Yang merefrensikan Entitas E Jadi misalnya Ada kardinalitas nih Dari antara Tiga table Dari tiga table Yang berhubungan itu Yang terlibat Dalam satu hubungan itu Kardinalitasnya adalah Satu nih Berarti itu Tidak bisa Dijadiinkan Yang jadi kunci Kunci asing Di table yang baru ya Karena ya Ya Bakal ini Bakal Kalau di Bakal apa ya Bakal Nggak bisa Bakal Kalau kita jadiin Korespondensi Bakal nggak bisa Seperti ini contohnya Misalnya ini ada Ada Tiga nih ya Tipe hubungan Ternary supply Misalnya ini supply nih Satu berbanding N Satu berbanding N Satu berbanding N Yang menghubungkan Supplier S Part Atau disingkat dengan P Dan proyek J ya Memetakan S Yang memetakan S Memasuk P ke J Berarti Kalau kita petakan Supplier Memasuk Memasuk Part Ke proyek Maka kunci utama Supply Ini Table supply ini Adalah kombinasi Dari tiga kunci asing Yaitu S N Partner Dan proyek N Ketiganya ini Jadi kunci asing Di table Supply Yang merupakan Kunci utama Dari entitas Berpartisipasi Misalnya ada Supplier Project N Part Table Supply Supply Jadi Dijadikan Satu Table Dimana Ketiganya Tadi Ini Yang dimana Ketiga Entitas Ini Kunci utamanya Jadi kunci asing Jadi kunci utama Dari supply Ini Adalah Ketiga kunci asing Dari Entitas Yang terlibat Kenapa Misalnya Kalau misalnya Ini Satu Berbanding Satu Supaya Satu Berbanding Satu Tidak Bisa Dijadikan Kunci asing Dalam Table Supply Ini Ada yang bisa Tahu Kenapa Kan disini Ada keterangan Disini Namun Jika Kadinalitas Pada salah satu Entitas E Yang berpartisipasi Dalam R Adalah Satu Maka Kunci utama S Tidak Boleh Menyertakan Kunci 4000 Kunci asing Berreferensikan Entitas E Berarti Hubungannya Itu Harusnya Many Satu Itu Many Gak Bisa Satu Berbanding Satu Karena Kalau kita Bilang Satu Berbanding Satu Misalnya Berarti Setiap Satu Supplyer Menupply Satu Part Ke Satu Project Karena Satu Berbanding Satu Ini Ada Hubungan Ada Hubungannya Ada Supply Project Dan Part Karena Satu Berbanding Satu Berarti Setiap Satu Supplyer Hanya Menupply Satu Part Ke Satu Project Jadi Satu Berbanding Satu Satunya Satu Satunya Satu Project Seperti Itu Kalau Misalnya Nangkap Ini Kira-kira Teman-teman Pemahamannya Kenapa Satu Banding N Kalau Satu Banding Satu Itu Gak Bisa Dibikin Jadi Kunci Asing Di Di Tabel Barunya Tabel Referensi Silangnya Ini Excel saya Kelihatan Gak Belum Sama di belakangnya ada slide. Kelihatan nggak Excel-nya? Kelihatan. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Kelihatan Pak. Kelihatan. selamat menikmati 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 jadi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi selamat menikmati 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 selamat menikmati selamat menikmati 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 selamat 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 menikmati tingkat员 Ada union dan kategorinya subclass bersama, ada yang tahu enggak teman-teman bedanya? Kan di sini subclass bersama dia lebih dari satu induk subclass atau lebih dari satu superclassnya ya. Di sini juga dari beberapa superclass, jadi subclass yang mempunyai superclass yang banyak lah, atau lebih dari satu lah. Di kategori juga begitu, di union juga, di kategori juga begitu, di subclass bersama juga begitu. Kira-kira yang bedanya apa? Kenapa, walaupun mereka sama-sama dibentuknya dari subclass dari beberapa superclass yang berbeda ya. Jadi, kalau di subclass bersama, gambar dua, ini kan subclass bersama kan? Kenapa dibilang subclass bersama? Karena walaupun dia superclassnya berbeda, employee dan student, tapi kalau kita ditarik ke atas lagi bahwa subclass student dan employee ini mempunyai satu-satu superclass yang sama ya. Nah, kalau pada kategori, walaupun dia terdiri dari tiga superclass yang berbeda, dan ini benar-benar berbeda kalau kita tarik ke atasnya lagi, ini dia punya superclass yang berbeda juga, tidak sama. Beda kalau yang untuk yang ini ya, kalau yang untuk subclass bersama ya, kita tarik ke atasnya lagi, dia mempunyai superclass yang sama. Karena ini, student yang saya ceritakan, ini kan subclass bersama kan? Karena dia, walaupun dia terdiri dari dua superclass yang berbeda, atau di atas induknya, kalau ditarik lagi ke atasnya, berarti dia mempunyai satu superclass yang sama. Kalau tadinya ini tadi, employee dan student ini punya superclass berbeda, ya ini bakal menjadi kategori, bukan subclass bersama lagi. Student dan student ini akan berubah menjadi kategori, bukan jadi subclass bersama lagi. Tapi karena dia sama, induknya di atasnya lagi, superclassnya sama, berarti dia jadi subclass bersama. Itu yang berbeda, yang membedakan kategori dan subclass bersama ya. Iya teman-teman, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Wow, banyak lagi ya materinya ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini, teman-teman? Taman, Pak. Awas. Kok kepaksa gitu, Pak, ketawanya? Enggak, saya ngeliat-ngeliat ternyata materinya masih banyak lagi. Iya, Pak. Ada yang mau ditanyakan sambil ini, berarti jelas ya, kalau buat ngebedain kategori dan subclass bersama ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Aman, Pak. Sambung besok, Pak. Atau kita aplasasi sendiri. Sambung besok. Gak bisa, saya juga ada kegiatan besoknya, Mas. Sudah, ini saya cepetin deh. Ini ada, karena harusnya, kan ini minggu lalu saya jelasin, tapi pas saya baca-baca ulang, kayaknya ada kekeliruan, makanya saya jelasin ulang. Nah, ini ada batasan, batasan-batasan ya, pada enhanced ER ya. Yang ada yang dikenal dengan batasan disjoinness, atau terdiri dari dua ya, ada disjoinness dan keping. Disimpulkan seperti ini ya, notasinya, ada notasi D diingkarin ya. Yang berarti bahwa anggota superkelasnya berasal dari salah satu subclass spesialisasi. Pengertiannya yang berarti bahwa anggota superkelasnya berasal dari salah satu subclass spesialisasi. Kalau kita dari gambar, yang lambang ini, misalnya yang gambar-gambang D. Ini contohnya ya, gambar tiga ya. Nah, ini berarti entiti dari superkelasnya berasal dari salah satu ini. Bisa sekretari, teknisian, engineer, atau antara tiga ini. Antara sekretari, teknisian, atau engineer ya, bisa salah satu ya. Tapi disini dia tidak berpartisipasi total ya. Karena dia sini, oh ini belum dijelasin ya. Dia cuma negara satu ya, berarti dia tidak berpartisipasi total. Antara disini, dia berpartisipasi total. Berarti semua entitas pada entiti set employee terlibat dalam ini ya. Salah satunya ya, antara selerit employee atau yang hauli employee. Jadi penggajian di semua entitas, yang pada entiti set employee ini, ya salah satu dari ini. Tidak ada penggajiannya misalnya tahunan gitu, tidak ada. Jadi ada cuma dua ini. Ada disini berpartisipasi total ya. Nah, itu untuk yang disjoinnya ya. Jadi dia, anggota superkelasnya berasal dari salah satu subkelas spesialisasi. Jadi hanya salah satu ya. Kalau dia overlapping, yang dinotasiin huruf O terus dilengkarin, itu yang berarti bahwa anggota superkelasnya bisa berasal lebih dari satu subkelas spesialisasi. Atau entitas superkelas yang sama dapat menjadi anggota lebih dari satu subkelas spesialisasi. Itu kalau dibalikin ya. Misalnya yang O. Yang lembangnya O. Satu contoh nih. Yang overlapping ya. Ini persen. Berarti satu entitas persen, katakanlah namanya si A lah gitu ya. Namanya A. Satu entitas persen namanya misalnya A. Dia bisa merupakan bagian dari employee alumnus. Employee dan alumnus. Atau ketiga-tiganya. Bagian dari employee, alumnus, atau student. Itu kalau dari sini. Atau kalau kita balikin, berarti person ini, entitas superkelas person ini, merupakan gabung dari antara tiga ini, tapi lebih dari satu ya. Karena kalau cuma hanya satu itu tadi disjoin ya. Tapi kalau lebih dari satu ya, itu disebut dengan overlapping. Ya bisa ketiganya, bisa cukup dua, employee dan alumnus, atau employee student, atau student alumnus. Itu untuk entitas persennya ya. Karena di sini tandanya overlapping ya. yang berikutnya ada batasan kelengkapan atau totalitas. Itu kalau batasan spesialisasi total. Yang pertama yaitu menetapkan bahwa setiap entitas di superkelas harus menjadi anggota dari setidaknya satu subkelas dari dalam spesialisasi. Disimpulkan dengan garis danda. Jadi dia total ya. Semua miripnya, mirip-mirip atau sama. Sama kayak ini ya. Partisipasi total dan partisipasi sebagian di ini ya. Atau mandatory atau opsional pada IRD ya. Jadi kalau misalnya batasan spesialisasi totalnya mungkin berarti partisipasi total atau mandatory ya. Nah, dia disimpulkan dengan garis ganda ya. Nah, berikutnya ada batasan spesialisasi parsial bahwa ada entitas pada superkelas yang tidak menjadi bagian dari subkelas manapun. Disimpulkan dengan garis danda. Seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat. Disini Contohnya Nah, ini Employee Employee disini Garis tunggal ya. Jadi Bisa jadi Employee ini bukan sekretari, bukan teknisian, bukan engineer ya. Jadi Atau bukan manager juga. Jadi kosong gitu. Bukan bagian dari Bukan dari bagian keempat ini. Sekretari, teknisian, engineer Manajer. Karena dia disini garisnya cuma satu kan. Bisa jadi bukan tempat ini. Atau bisa jadi dia bukan sekretari teknisian, engineer, tapi Dia adalah manager. Atau bisa jadi bukan tempatnya. Atau dia bukan manager, tapi salah satu dari sini, sekretari teknisian atau engineer. Atau bukan tempatnya. Itu disebut dengan Ini ya. Yang cuma satu garis saja. Atau spasial. Partial. Batasan spesialisasi partial disebutnya. Jadi Employee ini ya bisa jadi bukan tempatnya ini. Jadi dia bisa jadi Apa gitu. Misalnya gitu. Gue disebut dengan Yang Yang Persial ya. Tapi kalau dia total Misalnya Nah disini kan karena dia disjoin ya. Berarti salah satunya. Karena dia disjoin salah satunya. Kalau dia tadi overlapping, berarti keduanya. Nah ini kan ada disjoin, berarti ya setiap employee itu penggajiannya ya antara salah satu ini bisa melalui yang selerit employee atau hourly employee. Misalnya selerit employee ini bulanan gitu. Terus satu lagi adalah hourly employee. Berarti penggajiannya ya antara dua ini. Karena dia berpati sotel. Jadi setiap entitas pada entity set employee ini ya pegajiannya antara dua ini. Nah dia disjoin ya. Coba kita lihat kalau yang overlapping. Nah ini overlapping. Nah ini overlapping ada overlapping. Overlaping. Person. Dengan Ya total ya ini ya. Nah kalau ini berarti Ya setiap entitas pada entity set person Dia berpartisipasi total Dengan Kondisi disini overlapping ya. Berarti ya Lebih dari satu terlibat bisa employee dengan alumnus Atau employee alumnus student Atau student non-alumnus Yang dipasang-pasangin aja. Yang penting lebih dari satu. Yang berpartisipasi total ya. Karena dia setiap employee, Setiap person Setiap entity Pada tipe entitas person Itu terlibat semua. Kalau dari gambar-gambar telan Kita bisa Menjelaskan Bisa mendapat Memahami berarti Cuma ada empat kemungkinan batasan pada spesialisasi itu ya. Untuk yang ini ya. Ada disjoin Seperti ini ya. Batasan-patasan-patasannya ada Empat kemungkinannya ya. Adalah Disjoin total Atau disjoin parsial. Ada overlapping total Ada overlapping parsial Yang tadi saya jelasin yang sebelumnya. Sampai disini ada yang mau tanya teman-teman. Sudah. Nah. Untuk memetakan konstruksi model enhanced ER atau ER ke table Itu ada beberapa opsi untuk memetakannya ya. Untuk memetakan sejumlah sub-class yang bersama-sama membentuk spesialisasi Atau alternatifnya yang digeneralisasi menjadi super-class. Kembalikannya dari Seperti sub-class sekretari Teknisi engineer dari Jankoi pada gambar di samping. Dua opsi utamanya adalah Ini kan spesialisasi atau generalisasi ya. Kebalikannya ya. Bagaimana memetakannya ya di table ya. Atau di model relasionalnya ya. Itu ada dua opsi utamanya ya. Yang pertama itu memetakan seluruh spesialisasi Kedalam satu table Atau Bisa dikatakan ini adalah generalisasi ya. Yang kedua Opsi keduanya adalah memetakannya ke dalam beberapa table Atau spesialisasi. Jadi Semua spesialisasi itu dimasukin ke dalam satu table Itu Opsi pertama Atau Setiap spesialisasi dijadiin satu table Itu opsi kedua Dalam setiap opsi terdapat variasi yang bergantung pada batasan pada spesialisasi dan generalisasi. Jadi ada batasan-batasannya ya. Dengan setiap opsi ini. Ini Contohnya Kedapan adalah opsi untuk pemeriksaan spesialisasi atau generalisasi. Itu adalah Ubah setiap spesialisasi dengan M. M subclass Misalnya spesialisasinya ada Ada Banyak subclass Ini Dimatasiin aja dengan Jumlahnya M subclass lah misalnya Spesialisasinya kan Misalnya di S1, S2, sampai SM Nimpunannya kan Terus Untuk generalisasinya Atau superclassnya adalah C gitu kan Dimana Atribut dari C adalah K, A1, sampai AN N ini menyatakan banyaknya jumlah atribut di C ya Atau superclassnya C ya Misalkan kita mau ngomong-ngomong spesialisasi berarti spesialisasi itu subclassnya Superclassnya C Dari yang merupakan induknya dari spesialisasi itu ya Dia misalnya mempunyai banyaknya atribut sebanyak N lah Misalnya ada berapa lah K itu adalah kunci primer atau kunci primerinya ya Ke dalam skema table Menggunakan salah satu opsi berikut Jadi kita Ubah Yang tadi Yang ini Ke dalam skema table Atau model relational Tapi ada Ada opsi-opsinya ya Pilih salah satu Ada empat sih A, B, C, D Yang pertama adalah Opsi pertama adalah Beberapa table Superclass dan subclass Ini Maksudnya beberapa table adalah superclass dan subclass Yang pertama buat table L untuk C C ini adalah superclass ya Misalnya kita Tablenya Nama tablenya adalah L Untuk superclass dengan atribut Atributnya adalah primary key Terus atribut-atribut superclass tersebut Sampai sebanyak N Primary key-nya adalah K Ini pertama table superclassnya kita buat ya Yang kedua buat table L untuk setiap superclass Berarti setiap subclass atau setiap spesialisasinya Dibuat jadi table Buat table L untuk setiap subclass Banyaknya subclass itu adalah I Berarti I itu harus minimalnya satu Maksimalnya ya terserah Kita mau berapa Tergantung berapa subclass ya Atau berapa banyak spesialisasi yang terbentuk ya Jadi minimalnya spesialisasinya harus satu ya Mungkin nol loh Kalau nol ya Bukan Ada hasil spesialisasinya atau subclassnya Dengan atribut Atribut LI atau atribut Table spesialisasinya itu adalah K K ini adalah key Kunci utama dari table superclassnya Digabung dengan atribut dari spesialisasi tersebut atau subclassnya Dan ini ada penjelasan sih Dan primary keynya adalah K Jadi setiap spesialisasi Misalnya dia spesialisasi ada tiga tadi Misalnya teknisi, engineer, dan sekretari Berarti menghasilkan tiga table dong Nah setiga ketiga tablenya tadi itu Primary keynya itu diambil dari subclassnya Superclassnya Ini cara yang paling sering digunakan sih Biasanya Opsi ini berfungsi untuk semua jenis spesialisasi ya Baik itu total atau parsial Baik itu disjoint atau overlap Jadi kalau contohnya seperti ini ya Misalnya employee Mempunyai spesialisasi ada tiga nih Sekretari, teknisi, dan engineer Sekretari satu table Teknisi satu table Engineer satu table Terus primary keynya apa? Ya diambil dari employee Employee kan primary keynya apa? SSN Ini SSN kan Tandanya yang digarisbawahkan Artinya key kan? Atribut key Berarti kita mau masukin aja nih SSN ke sekretari SSN ke teknisian SSN ke engineer Jadi melalui SSN inilah nanti korespondensi Antara ketiga spesialisasi ini Atau ketiga subclass ini Terhadap superclassnya ya Jadi kita seperti itu ya Untuk langkah Opsi yang pertama Halo Ini masih pada sehat semua gak nih? Sehat pak Sehat pak Lanjut Nggak ngerti kan? Nggak ngerti ya yang ke A ya? Yang A ngerti ya? Maksudnya ya? Jadi tinggal buat Gampang lah tinggal buat Setiap spesialisasi Atau subclassnya Hasil dari spesialisasi Jadi table aja Terus superclassnya kan pasti punya key kan? Atau primary key-nya Yaudah Sertakan aja primary key-nya dari superclass itu Ke setiap table yang ada di Atau hasil dari spesialisasinya ya Atau subclassnya Udah gitu aja itu Untuk yang pertama Yang A Yang B Beberapa table Atau hubungan subclass aja Jadi yang B ini Yang pertama adalah Buat table LI untuk setiap subclass SI Jadi Buat table spesialisasi Untuk setiap subclass SI Untuk setiap subclassnya ya Misalnya subclassnya ada Spesialisasi ada tiga berarti LI-nya ada Table-nya ada tiga lah misalnya Dengan atributnya ya Atribut dari Table itu adalah Atribut dari spesialisasinya Digabung Atribut dari superclassnya ya Yaitu KA KA itu adalah primary key-nya A1 sampai KA Ini adalah Atribut Dari superclassnya ya Opsi ini hanya berfungsi Untuk spesialisasi yang Subclassnya total Dimana Setiap entitas di superclass Harus mau dimiliki Setidaknya salah satu Subclass Contohnya disini ya Disarankan jika spesialisasi Dengan batasan disjoin Karena jika spesialisasi Overlapping Ya Entitas yang sama Dapat diduplikasi Dalam beberapa table Karena di overlapping kan Ya lebih dari satu kan Terlibat Superclassnya kan Terhadap superclassnya Terhadap subclassnya kan Misalnya kalau misalnya ini Vehicle Dia ini overlapping kita ganti Berarti ya Vehicle Ya Car dan truck Gitu Enggak salah satunya Tapi karena disjoin Berarti salah satunya Car dan truck Kalau kita lihat gambarnya Table-nya Berarti kita buat Table car dan Table truck Kita tinggal libatin aja Semua atributnya Dibilang Atributnya itu adalah Atribut semua Semua atribut dari Dari subclassnya Atau dari spesialisasinya Digabung Atribut primary Kunci dari Si superclassnya Dan Atribut lainnya Selain Atribut primary kunci dari superclassnya Tinggal digabung aja Vehicle Vehicle itu Atribut kuncinya Vehicle ID Price dan license Platinum Sudah dimasukin aja Semua dalam satu Atributnya menjadi Di kolom-kolom Di table car Dan truck Itu yang disebut dengan Beberapa table Atau hubungan subclass aja Jadi kalau Jadi Car dan truck ini Dimasukin aja Semua Atribut yang ada pada Superclassnya Superclassnya kan Vehicle nih Kalau yang cara pertama Kan dia jadi Tiga table kan Berarti ada Vehicle Car dan truck Gitu kan ada tiga table kan Nah kalau yang cara yang kedua ini Cuma dua table doang Cuma Atribut-atribut dalam Vehicle Atau atribut-atribut di Superclassnya Disertakan di Atribut-atribut Pada subclassnya Itu aja si pembedanya Lanjut ya Yang berikutnya Yang C Yang C itu adalah Table tunggal Dengan satu atribut tipe Itu buat satu table Itu buat satu table L dengan atribut Atribut Table itu Sebut adalah Ka1an ini Berarti Ka ini Primeriki Dari superclassnya A1 sampai An ini adalah Atribut Sederhana lah Atribut sederhana dari Superclassnya Digabung Ini kan union Digabung dengan Atribut dari Super Spesialisasinya Jadi semua atribut dari Spesialisasinya Digabung Sampai Ada berapa banyak Spesialisasinya Misalnya ada tiga pun Jadi tiga-tiga Semua atribut dari Spesialisasinya Digabung Terus digabung Dengan T T ini adalah Apa T ini adalah Atribut tipe Atau Disebut dengan Diskriminatif Primerikinya kan Ka Sama seperti Opsi-opsi yang sebelumnya Yang KB Apa nih Atribut tipe Atau Diskriminatif ini Yaitu Nilainya menunjukkan Subclass Yang dimiliki Setiap tuple Jika ada Nilainya menunjukkan Subclass Yang dimiliki Setiap tuple Jika ada Opsi ini Hanya berfungsi Untuk spesialisasi Yang subclassnya Terpisah Memiliki Potensi Untuk menghasilkan Banyak Nilai 0 Pada atribut Subclass Bila tuple Bukan kepunyaan Subclass tersebut Jadi ini Di Cara C ini Semua digabungin Dalam satu table Semua digabungin Dalam satu table Misalnya ini Employee 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 ini kan Ada Tiga subclass Ketiga spesialisasinya Ada sekretari Teknisian Engineer Terus ada Superclass Employee Ini ketiga-tiganya Ini digabungin Jadi set table Tinggal masukin Aja semua Atribut-atributnya Atribut Primary Keynya adalah SSN Di sini Di table superclass Di entitas superclass SSN adalah Key Sudah masukin Semua Atribut-atributnya Jadi kolom Ini ada Typing speed Ada T-grade Technician grade Ada sini Ada Engineer type Ada Engineer type Ada berapa nih 1, 2, 3 Berarti dimasukin Ada 1, 2, 3 Jadi kolom Atributnya Terus ditambahin Atribut tipenya Di sini Atribut tipenya Terus kita tambahin Satu Atribut baru Atau satu kolom baru Yang disebut dengan Atribut tipe Yaitu job type Di sini Atribut tipenya Adalah job type Jadi misalnya Job type-nya Misalnya kita Job type-nya nih Misalnya satu itu Untuk sekretaris Teknisi Dua Engineer Adalah tiga Misalnya kalau kita Isi dia Kita isi dia Satu nih Job type-nya Job type-nya satu Berarti sekretaris Sekretaris Berarti yang terisi Dari tiga Kolom terakhir ini Berarti cuma Typing speed doang Iya enggak teman-teman Karena typing speed ini Atributnya Si sekretaris Sementara job type-nya Adalah sekretaris Berarti yang Cuma terisi Adalah typing speed-nya Keduanya Yang terakhir T-grade Dan eng-type Ini kan punya Teknisian Dan engineer Berarti nilainya Apa? Nul Makanya dibikin Di sini Memiliki potensi Untuk menghasilkan Banyak nilai Nul Pada atribut Subclass Bila tuple Bukan kepunyaan Subclass tersebut Karena tuple Yang tadi Yang saya bilang Itu kan Kepunyaannya Si sekretaris Otomatis kan Typing speed doang Yang berisi Nilainya Sementara Yang kedua Tadi kan Berarti Bernilai nul Job type ini Disebut dengan Atribut tipe Ditambahin Atribut tipe Buat menentukan Ini Subclass mana Atau spesialisasi Yang mana Ini untuk Cara yang kecil Ada yang mau ditanyakan Sampai di sini Ngerti ya Maksudnya Ngerti ya Jadi Yang pertama Yang A itu Tadi ya Dibikin jadi Tiga table Bukan Bukan jadi Tiga table Superclass Dan Spesialisasi Dibikin Dibikin table Cara yang kedua Spesialisasinya Dibikin jadi Table Tapi Dimasukin Semua Atribut Yang ada Pada Superclass Misalnya Kalau misalnya Spesialisasinya Ada dua Berarti ada dua Table doang Superclass Nggak dibuat Table lagi Nah Kalau yang Cara yang ketiga Yang C ini Ya Semua digabung Jalan satu Table Tapi ditambahin Satu Atribut Tipe Yaitu Apa sih Terserah Mau nama Atribut Nama Atribut Terserah Tapi Dia Kita tambahin Atribut Tipe Yang menandakan Si record Tersebut Atau Si tupol Tersebut Itu punya Spesialisasi Yang mana Atau Soclas Yang mana Yang berikutnya Ada Yang Yang B Dikit lagi Yang ketiga Yang D Itu adalah Table tunggal Dengan beberapa Atribut Tipe Buat Satu Table Satu Table L Dengan Atribut Atribut Table Tersebut Adalah K A1 Sampai An Ini berarti Tadi Yang saya jelaskan Sebelumnya K Ini adalah Kunci Utama Dari Super Kelas Super Kelas Kita Bilang Atau Spesialisasi Sub Kelas Super Kelas Kita Bilang Super Kelas Dari Spesialisasinya K Ini Primer K A1 Sampai An Ini Atribut Atribut Sederhana Selain Atribut Primer K Digabungin Atribut Dari Spesialisasinya Jadi Kalau Digabungin Semua Ada Berapa Banyak Atribut Dari Semua Spesialisasinya Ada Tiga Jenis Spesialisasi Berarti Sampai S3 S1 S3 Terus Digabungin Atribut Tipenya Setiap Atribut Ini Menandakan Satu Spesialisasi Misalnya Spesialisasinya Ada Lima Berarti Atribut Tipenya Ada Lima S1 Sampai T5 Ditambahin Kalau Misalnya Ada Dua Berarti Atribut Tipenya Ada Dua Misalnya Spesialisasinya Dua Berarti Tipenya Ada Dua Satu Dan Primarky Adalah K Setiap Atribut Tipenya Itu I Itu Harus Satu Jadi Selain Atribut Tipenya Menandakan Spesialisasi Juga Banyaknya Jadi Minimal Spesialisasi Satu Berarti Linear Dengan Jumlah Atribut Tipenya Satu Minimal Satu Dan Maksimal Sampai Sebanyak Apapun Adalah Atribut Tipenya Bolehan Kalau Tipenya Bolehan Berarti True False Atau Bisa Kita Ganti Dengan 01 Yang Menunjukkan Bahwa Sebuah Tupel Termasuk Dalam Subclass Spesialisasi Yang Mana Atau Tidak Opsi Ini Digunakan Untuk Spesialisasi Yang Subclass Overlapping Tetapi Juga Berfungsi Untuk Spesialisasi Disjoin Jadi Bisa Untuk Overlapping Dan Juga Bisa Disjoin Untuk Opsi Yang B Misalnya Contohnya Part Misalnya Part Ini Ternyata Keduanya Misalnya Contohnya Di Tupel Pertama Dia Bagian Part Pertama Itu Adalah Dua-duanya Misalnya Manufacture Part Dan Purchase Dan Part Berarti Dia Ada Dua Spesialisasi Pertama Pertama Tadi Kita Bilang Masuk Masuk Key 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 Sudah Ada Fakno Fakno Ini Superclass Terus Berikutnya Adalah Attribute Attribute Dari Superclass Description Attribute Superclass Terus Ditambah Dengan Attribute Spesialisasinya Attribute Ada Driving Batch Manufacture Driving Manufacture Batch Ditambah Ditambah Atribute Dari Spesialisasi Yang Lainnya Misalnya Purchase Part Ada Cuma Ada Dua Supplier Name Dan Disprice Supplier Name Dan Disprice Nah Baru Kita Tambahin Karena Disini Digabung Dengan Attribute Tipe Dari Spesialisasinya Kalau Enflag Misalnya Enflag Kita Bikin Nama Atribut N Enflag Ini Menandakan Atribute Tipe Dari Manufacture Part Sedangkan Pflag Menandakan Atribute Tipe Dari Purchase Part Karena Nilainya Bolehan True Atau False Atau 01 Kita Bisa Ganti Kalau Misalnya Tupper Pertama Dari Super Class Part Ini Misalnya Cuman Hanya Ada Di Manufacture Part Berarti Satu Disini Dp Flag Berarti Dua Tapi Kalau Dia Terlibat Dalam Dua Dua Spesialisasi Manufacture Part Berarti Disini Enflag Kita Bikin Satu Dp Flag Jadi Seperti Itu Kira-kira Jadi Dibikin Atribute Type Sebanyak Jumlah Spesialisasinya Kira-kira Begitu Ada yang mau ditanyakan Ini untuk Pemetaan Spesialisasi Atau Generalisasi Di langkah Delapan Walaupun Langkah Lapan Ini Ada banyak Opsinya ABCD Pilih Salah Satu Terus Untuk Pemetaan Berikutnya Pemetaan Subclass Bersama Atau Latis Yang Tadi Saya Jelasin Di Dalam Pemetaan Subclass Bersama Ini Ada Multiple Inheritance Jadi Sudah Jelasin Multiple Inheritance Itu Apa Sebuah Subclass Bersama Atau Subclass Seperti Engineering Manager Seperti Engineering Manager Adalah Subclass Dari Beberapa Superclass Menunjukkan Semua Atribut Superclass Diwarisi Ke Subclass Bersama Atau Disebut Dengan Multiple Multiple Inheritance Yang Mungkin Memiliki Atribut Tambahan Sendiri Jadi Atribut Tambahan Sendiri Bisa Atribut Tambahan Sendiri Dari Engineering Manager Atau Atribut Tambahan Sendiri Dari Superclass Masing Yang kedua Adalah Semua Kelas Ini Harus Memiliki Atribut Kunci Yang Sama Jika Tidak Subclass Bersama Akan Dimodelkan Sebagai Kategori Tipe Pegabungan Jadi Karena Dia Yang Tadi Saya Jelasi Yang Ngebedain Subclass Bersama Dengan Kategori Atau Union Type Yaitu Bahwa Subclass Bersama Itu Walaupun Superclass Ada Berbeda Beda Engineer Manager Selain Tempoi Tapi Ketiga Ketiga Superclass Ini Kalau Kita Naikin Ke Atas Mempunyai Satu Superclass Yang Sama Employee Kalau Misalnya Tipe Atau Kategori Tipe Gabungan Atau Kategori Dia Benar-benar Beda Superclass Misalnya Engineer Superclass Beda Bukan Employee Major Superclass Beda Bukan Employee Begitu Juga Seperti Employee Berarti Ya Lanjut Jadi Jadi Pemetaan Subclass Bersama Yang Memiliki Muti Inheritance Dapat Kita Melakukannya Dengan Ini Jelas Belum Kita Dapat Melakukannya Dengan Menggunakan Opsi Salah Satu Opsi Yang Pada Langkah Delapan Atau Pemetaan Untuk Generalisasi Dan Spesialisasi Tinggal Bilih Sama Sama Satu Opsi Jadi Kira-kira Seperti Ini Misalnya Masih Enggak Jelas Suara Saya Ini Belum Juga Halo Masih Gak Jelas Coba Cek Cek Tes 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 Jelas 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 Belum Oke Lanjutkan Kenapa Jelas Jelas ya Karena Kayak ada Dengung Gitu Ini Gak Jelas ya Bentar Saya ganti Koneksi Dulu deh Ini Jelas Belum Teman-teman Pak Jelas Jelas Siap Jelas Jelas ya Oke Kalau Gak Jelas Gibilang Ini Gak Jelas Lagi Kayaknya Saya ganti Koneksi Dulu ya Ini Di Home Masih Dengar Siap Pindah Pindah Pakai ISP Sebelah Pindah Pic Scorne Perlin Pindah 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 Terima kasih. Hilang mas itu aja. Terima kasih. 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 superclass kategori owner ini, superclassnya kan kalau kita lihat dari gambar kan ada tiga tadi kan? Ada person, bank, dan company, contohnya. Misalnya kita ambil yang kategori owner ya. Berarti ya kita buat setiap superclass tersebut masing-masing table. Ada table person, ada table bank, ada table company. Terus kita sisipkan kunci pengganti dari table owner ini ke setiap table superclassnya. Di sini nama atributnya itu adalah owner ID. Jadi kita sisipkan aja owner ID, owner ID, ada setiap table superclassnya. Terus yang berikutnya, jika entitas person, bank, atau company, terpentuh bukan anggota owner, maka atribut owner ID dalam tupel yang sesuai dalam relasi person, bank, atau company akan beri nol. Ini sudah jelas ya. Owner ID, owner ini ternyata ada lagi nih, bukan person, bank, atau company. Kalau dari sini gambarnya, oh ini karena union ya, gabungan antara tiga ini ya. Kita disujuin atau overlapping ya. Tapi karena di sini garisnya cuma satu, owner ke union ini kan cuma satu, berarti dia bukan bukan total ya, parsial ya. Bukan total ya, berarti tidak semua owner ini adalah person, atau bank, atau company. Atau bisa jadi owner ini ya lain gitu, bukan di antara tiga superclass tersebut. kalau dia misalnya jika person, bank, atau company tertentu bukan owner, maka atribut owner adinya dalam tupel yang sesuai dalam relasi yang tadi itu akan benilai nol ya. Eh, benilai nul. Karena dia bukan person, bank, atau company. Jadi nggak bisa, nggak ada nilai sama sekali. Jadi nul, nul aja gitu. Terus direkomendasikan juga untuk menambahkan atribut tipe ke typeware owner untuk menunjukkan tipe-tipe yang kita tertentu yang diberikan oleh acceptable person bank. Oh, bisa juga kita menambahkan atribut tipe di sini, misalnya atribut tipe di sini, person flag, bank flag, company flag gitu. Jadi walaupun ada owner adinya, tanpa kita, jadi dengan ada atribut tipe ini, kita bisa tahu nih, owner record yang ini, korespondensinya ke superclass yang mana sih? Kita tinggal melihat atribut tipe-nya aja, misalnya person flag. Nah, person flag-nya bernilai true. Berarti dia owner record yang tadi itu, korespondensinya ke person. Tinggal dipasangin aja melalui owner ID-nya. Jadi mempergampang kita mau cari ini korespondensi tupel ini adalah milik siapa ya. Bisa ditambahkan atribut tipe-nya. Kalau nggak ditambahkan juga sih, maksudnya nggak masalah. Tinggal di join ketiga ketiga table yang person bank company ya, tinggal dicari aja yang mana yang keluar hasilnya. Kalau dia keluarnya di person bank atau company, berarti ya dia punya person atau punya bank atau punya company. Antara gitu sih. Kalau untuk mau mencari korespondensinya ya. Tapi kalau lebih gampang ya tinggal tambahin aja atribut tipenya. Oh, ternyata ya dengan atribut tipenya kita langsung bisa dapat menentukan ini punya superclass yang mana. Sudah, kira teman-teman ada yang mau ditanyakan. Ini tadi soal saya, nggak ada yang putus-putuskan yang barusan yang menjelaskan terkait pemetaan kategori ini? Tidak, Pak, jelas. Ada yang mau ditanyakan teman-teman untuk pemetaan kategori union tag ini? Itu kalau untuk owner ya, owner ID, kalau untuk misalnya untuk kategori owner, kalau untuk misalnya kategori registered vehicle ya tinggal ikutin gambarnya aja. Dia pakai vehicle ID ya. Nah, tinggal ditambahin nih antar hubungan kategori owner ID dan registered vehicle kita tinggal tambahin owner ID aja. Di di satu table lagi ya buat gabungan antara owner dan gabungan antara kategori owner dan kategori registered vehicle ya. Atau di owner ID ini kita tambahin aja vehicle ID. Jadi bisa kita owner ID ini kita tambahin lagi di table owner ini kita tambahin ini satu atribut lagi vehicle ID. Jadi sebenarnya sih tergantung teman-teman mau mappingnya seperti apa dari semua pemetaan-pemetaan itu. Ini kan cuma kerangka kerja atau ibaratnya yang umum dilakuin orang-orang gitu kan. Dalam pemetaan-pemetaan dari IRD ke model relational atau table ya. Sebenarnya kalau padcomnya sih ya nggak ada sih secara ininya ya. Ini cuma secara umumnya aja sih. Ya kalau kita punya logik yang berbeda cara pemetaan-nya ya nggak apa-apa. Silahkan gitu. Masalah sih. Cuma ini cuma nanya seperti kayak kerangka-kerangka kerja yang umumnya yang biasa dipakai untuk designer database ya. Merancang database dari bentuk IRD atau IRM ke model relational. Kira-kira seperti di situ. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Wah ini kita suruh close ya. Suruh close kalau lihat jam 44 menit sih. 2144. Jadi tugas kelompoknya udah selesai nih. Bolehlah dikirim ke saya tugas kelompoknya? Baik Pak. Untuk tugas kelompoknya kan cuma saya. Kenapa? Itu hanya meniputi aturan bisnis sama diagramnya saja kan Pak? Iya nggak apa-apa. Emang saya minta-nya gitu kan dari aturan bisnis terus ditranslate atau diterjemahkan atau dirubah ke ini ya ke IRD gitu aja. Tapi IRD-nya yang lengkap dari kardinalitasnya partisipasinya total atau enggak terus eksistensinya dari hubungannya dia itu mandatory adoption untuk pengiriman yang tugas kelompoknya itu dijadikan satu sama yang perorangan atau mau dikirim sendiri-sendiri? Satu dong. Kan kalian satu kelompok satu kelas ngapain perorangan? Nggak maksudnya dibarengin atau enggak itu? nggak usah dia mau cek dulu tugas kelompoknya bawa hasil lain-lain dulu nanti tugas perorangannya karena maksimal sampai tangga hari minggu ini sampai jam 12 malam yaudah apa-apa sekalian aja pas hari minggu jam 12 malam di Mas Pajar kirim ke saya sekali semua aja jadi nggak usah dua kali kirim untuk tugas perorangannya gitu kira-kira kalau untuk tugas kelompoknya kirim sekarang aja ke saya gitu aja sih wah ada ini ya satu lagi ya materi yang belum saya kakak ini ya terkait division agregat sama grouping ya nantilah ya di pertemuan berikutnya ya saya tambahin untuk materi itu yang itu masih part aljabal relasional sih ada mau ditanyain atau ada yang mau diomongin teman-teman atau udah udah ini udah ngantuk semua atau udah lemas semua ini hujan buat awa-awanya itu waduh iya awa-awanya kenapa Mas mau kepan nggak ada lagi nih mau ditanyakan atau yang mau diomongin teman-teman kalau terkait apa ya terkait ujian ujian midtestnya ya ya terkait sesuai dengan materi aja nanti saya ngeluarin ujiannya penting teman-teman pelajarin aja materi yang ada soalnya belum saya buat juga saya belum kepikiran mau buat soal yang udah ada lagi kalau nggak ada kita ini aja ada lagi nggak nih teman-teman kalau nggak ada kita tutup aja pertumbuhan ini sampai sekarang terima kasih semuanya terima kasih terima kasih terima kasih